Intro Selamat malam pemirsa senang sekali Jumat malam artinya perempuan bicara akan hadir di hadapan Anda selama satu jam ke depan Dan tadi kalau sudah sedikit dibaca ya judulnya Cuti melahirkan 6 bulan ini berkah atau bumerang? Nah saya gak ada setting-settingan nih ya Mengundang para pakar yang ada di malam hari ini Harus dari lubung hati paling dalam ya Sesuai dengan tupuksi masing-masing Saya akan perkenalkan dulu Ada Ibu Irma Suryani Caniago Anggota Komisi DPR ini Yang kemudian sudah banyak sekali nih Ibu Irma memberikan pandangannya di meja perempuan bicara Apa kabar Ibu Irma? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa Malam ya, aman ya Komisi 9 ya? Aman Oke baiklah kemudian ada Ibu Suryani Motik Sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI Apa kabar Ibu Yani Motik? Alhamdulillah, selamat malam pemirsa Terima kasih akhirnya datang di perdana nih ya Di perempuan bicara ya, terima kasih Biasanya di ABI Oke terima kasih Ibu Yani Motik Lalu kemudian ada Ibu Mira Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEC Apa kabar Ibu Mira? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Dan Ibu Retno Listiarti Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI Ibu Retno apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa Baik, kita sudah dengan 4 pakar kita disini Dan ternyata usulan cuti hamil yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan ini Menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat Tapi pro kontranya juga ada Nah perubahan yang sudah masuk dalam RU Kesejahteraan Ibu dan Anak Ini akan menjadi berkah atau bemerang? Itu pertanyaannya Saya mau lihat dulu bagaimana informasi soal ini dan untuk Anda juga Rencana kebijakan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan di rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Menjadi kabar gembira bagi pekerja perempuan Ibu dapat fokus mengurus anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi maksimal Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan Bagi perusahaan, penambahan cuti akan menambah beban biaya finansial serta non-finansial Sementara, bagi pekerja wanita, penambahan cuti dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi Di aturan ini, ibu yang melahirkan akan mendapat gaji penuh atau 100% selama 3 bulan pertama 3 bulan selanjutnya hanya mendapat gaji 75% Undang-Undang tersebut juga memberi hak cuti paling lama 40 hari kepada suami untuk mendamping istrinya melahirkan Saat ini, aturan cuti melahirkan terdapat di Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Dengan memberi cuti 3 bulan serta membayar gaji penuh Penambahan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan bertujuan memberikan hak penuh bagi ibu dan anak Rencana kebijakan baru diharapkan tidak menuai persoalan baru Kekhawatiran diskriminasi pekerja perempuan serta tambahan beban perusahaan Baik, apakah rancangan Undang-Undang KAI ini akan menjadi manfaat bagi perempuan Atau justru jadi sebuah kemandekan buat karir perempuan Saya mau tanya dulu dari kacamatanya Bu Merah nih, sebagai presiden dari aspek Gimana Bu Merah mendengar informasi ini, berkah atau bumerang sebenarnya? Yang pertama sebelum saya menyampaikan burkah atau bumerang Ada beberapa hal-hal yang harus saya sampaikan Dari ide atau juga inisiatif terkait dengan Rencana cuti melahirkan dari 3 bulan Yaitu 1 bulan sebelum, 1 bulan setelah melahirkan menjadi 6 bulan Kita harus menyoroti dulu bahwa konvensi AILO itu di 183 Cuti melahirkan hanya 14 minggu Tapi kalau lebih bagus, gak apa-apa Bagus berarti ya? Bagus, jadi yang kedua tidak boleh ada potongan upah Karena harus dibayar full, namanya cuti melahirkan ya harus dibayar Kemudian yang ketiga bagi pekerja outsourcing kontrak itu gimana? Harus dapat juga, karena kan status pekerja kita banyak yang kontrak dan outsourcing juga Nah yang keempat ini perlu sosialisasi, edukasi dan juga dari DPR, dari pemerintah kepada kedua belah pihak Pengusaha dan pekerja Harapan kami jangan sampai ini nanti ada persoalan baru Dari pengusaha udah teriak-teriak, kemudian juga pekerjanya sih senang-senang aja gitu ya Kemudian juga jangan sampai hal ini justru menutupi persoalan yang lebih penting Yaitu terkait dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law Artinya mohon jangan sampai hanya untuk menutupi undang-undang cipta kerja Omnibus Law yang sedang Quote-unquote ya bermasalah itu, nah ini kemudian munculkan nih Jadi jangan sampai menjadi sebuah isu yang hanya untuk menutupi suatu persoalan yang sangat-sangat penting Oke tapi penekanan tadi kan ada di rancangan undang-undang kan ada soal pemotongan upah ya Ya Itu kan penekanan bagaimana dengan itu dan satu lagi ada penekanan gak pada soal sektor pekerjaannya? Ya Soal cuti ini ya Makanya tadi tidak boleh ada tidak diupah Jadi jangan menggunakan sistem no work no pay Jadi harus diupah kalau dari kami seperti itu Yang kedua tadi status pekerja itu yang harus diperhatikan Nah untuk sektor-sektor harapan saya Sektor kan kebanyakan yang sektor garmen nih Kalau sektor garmen kan perempuannya banyak Banyak yang ngomong ke saya bagaimana kalau ada misalnya 10 orang tuh melahirkan semua Bagaimana dengan pengusahaan arti maka dari itu harus dikaji lebih dalam lagi Oke Dan diajak bicara stakeholder yang terkait Oke tapi paling tidak warna dari DPR yang diberikan ini angin baik ya Angin yang baik dan mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasi Oke